Intro Assalamualaikum Hai semuanya Apa kabarnya hari ini Semoga so sehat ya So baik dan so dimudahkan juga segala urusannya Amin Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi Pertama-tama ini aku mau unboxing paket dulu Yang aku beli di Shopee Jadi ada beberapa paket gitu Yang mau aku buka di malam hari ini Sekaligus nanti aku juga mau masak Untuk makan saul Oke langsung aja Pertama ini aku beli tripod bluetooth gitu Jadi kebetulan tripod aku tuh rusak Udah rusak gitu Dan aku ngeliat vlognya Mimia Aira Dia ngerekomendasiin tripod ini Dan beneran bagus banget dong Ini kokoh banget menurut aku Untuk tingginya ini tuh maksimal 134 cm ya Tuh beneran tinggi banget Dan ini kokoh Nggak lemer-lemer gitu Udah gitu ini harganya juga murah Cuman Rp 80 ribuan aja Warnanya hitam Pokoknya bagus banget deh Jadi ini aku rekomendasiin juga Buat kalian yang lagi butuh tripod murah Tapi bagus Oke sekarang kita buka paket yang kedua Dan ini dia Beneran dibungkus sama bubble wrap Yang super tebal banget Karena ini tuh bahannya kaca ya Ini aku beli gelas kaca bambu Sekarang kita buka dulu bagian dalamnya Apakah semuanya aman Dan tidak ada yang pecah Dan ini dia Ternyata bagian dalamnya juga Dibungkus sama bubble wrap juga ya Masing-masing gelasnya Untuk gelasnya ini tuh murah banget Per enam piecenya harganya Cuman Rp 27.500 Aja ya temen-temen Dimensinya 19 x 13 x 12 cm Dan untuk kapasitasnya Ini Rp 340 mili Aku suka banget sama desain Seperti ini Karena menurut aku Ini tuh simple dan elegan gitu ya Temen-temen Tuh kalian bisa lihat sendiri Untuk permukaannya juga ini Halus dan tebel gitu Nah jadi gimana menurut kalian Ini udah oke belum sih Dengan harga Rp 27.000-an aja Menurutku sih ini udah worth it banget ya Pokoknya buat kalian yang mau beli juga Nanti link pembeliannya Aku simpan di description box ya Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Alhamdulillah Aku bersyukur banget Semua gelas yang aku terima Itu tidak ada yang pecah satupun Dan sekarang kita lanjut lagi Untuk buka paket yang ketiga Jadi ini dia Aku beli lampu ya Ini dari merek Hanuk Vario Ini 36W Aku belinya Sebenernya variannya banyak ya Ada yang 24W 30W Dan 36W Nah ini aku beli yang 36W Untuk cahayanya Aku pilih yang cool daylight Atau cahaya putih gitu Untuk harganya Ini tuh murah banget Cuman Rp 48.397 Nah jadi banyak banget temen-temen Yang nanyain Katanya kalau aku buat video itu Suka pakai ring light atau enggak Aku tuh jarang banget pakai ring light ya temen-temen Kecuali kalau lagi imprem Wajah gitu Kalau biasa-biasanya Ini tuh aku pakai cahaya lampu Biasa aja Nah untuk mendukung pencahayaan yang bagus Biasanya aku pakai lampu yang super terang banget gitu Salah satunya lampu ini Pokoknya ini aku rekomendasiin juga Buat kalian yang sering buat video Di dalam ruangan gitu ya Dan sekarang lanjut Kita buka paket yang keempat Jadi ini ada 3 barang gitu Nah yang pertama Ini adalah sewing kit box ya Aku beneran butuh banget sama barang ini Karena suka ada kancing-kancing yang lepas gitu Atau bahkan ada jahitan baju yang sobek gitu ya Nah kalau ada alat ini Mungkin nanti lebih gampang Buat memperbaikinya Kalau nggak ada alatnya Kadang tuh suka males Dan bajunya suka males Buat dipakai lagi Nah di dalam sewing kit box ini Juga udah komplit banget ya Ada peniti Jarum Terus ini ada juga 8 buah benang Dan alat jahitnya menurut aku Udah komplit banget gitu loh Untuk size kotaknya Ini tuh 14,5 x 17 x 9,5 cm ya Jadi lumayan cukup muat Untuk alat-alat jahit seperti ini Nah untuk harganya Ini juga murah banget Cuman 7 ribuan aja Udah dapet sepaket seperti ini ya Dan terus kita lanjut ke barang yang kedua Ini aku beli chopper manual mini Kenapa aku beli ini? Karena kadang aku tuh suka pengen Nge-chopper kayak bawang-bawangan Yang males aku iris Atau males aku chopper Di chopper yang emang pake listrik gitu ya Kalau punya chopper manual yang kecil ini Mungkin ini bakal lebih praktis Buat aku Untuk diameternya ini tuh 12 cm Untuk tingginya ini 8 cm Dan untuk harganya ini juga murah banget Cuman 12.998 rupiah aja Terus sekarang kita lanjut ke barang yang ketiga Jadi ini aku beli pouch gantung 3 susun Ini murah banget harganya cuman 9 ribuan aja Untuk bahannya ini dari kain karpas gitu Motifnya aku pilih warna kuning Untuk ukurannya ini tuh 21 x 75,5 cm ya Dilengkapi dengan suku penyangga juga Dan talinya Jadi bisa digantung gitu Pokoknya untuk semua link pembeliannya Aku simpan di description box ya Oh iya buat temen-temen yang mau belanja di Shopee juga Jangan lupa ya Di bulan April ini ada Big Ramadan Sale Ada gratis ongkir 0 rupiah dari semua toko Cashback 50% setiap jamnya Dan diskon sampai dengan 90% loh Kalian bisa claim pouchnya sekarang juga Aku simpan di description box ya Dan lanjut setelah buka paket tadi Ini aku mau siapin menu untuk nanti sahur Biar nanti gak keburu-buru gitu ya Ini aku mau buat tumis sayuran dulu Sama nanti aku juga mau goreng ikan Tapi aku goreng ikannya nanti aja pas mau sahur Biar nanti masih anget gitu ya Kalau sayuran ini masih bisa diangetin gitu kan Nah ini aku mau buat tumis sayuran campur-campur gitu Semacam buat capcay Tapi ini lebih simple dari capcay Ini bumbunya itu aku pakai bawang merah dan bawang putih Yang udah dihaluskan Terus ini aku masukin wortelnya Di oseng-oseng sampai dia setengah mateng gitu Terus ini aku juga masukin bakso sapi Aku gak pakai banyak ya Cuma pakai 4 butir bakso aja Dan aku iris-iris seperti itu Iris tipis Biar kelihatan banyak Terus ini aku juga masukin kol Yang udah aku potong-potong juga Ternyata tumis sayuran kayak gini Dengan pakai bumbu halus tuh lebih enak Daripada pakai bumbu iris Karena si airnya itu lebih mengental gitu Dan menurutku bumbunya itu jadi lebih meresap gitu Oh ya ini aku juga tambahin setengah buah tomat ya Seperti biasa Kalau aku masak tumis sayuran itu selalu pakai tomat Karena menurutku kayak lebih seger aja gak sih Dan lebih banyak rasa gitu Kalau menurut kalian gimana nih mam Udah pernah belum sih buat tumis sayuran seperti ini Pakai bumbu halus juga Terus ini setelah kolnya layu Dan wortelnya layu Bakso nya juga setengah mateng Ini langsung aja aku masukin brokoli Yang udah aku potong-potong Dan udah aku cuci bersih Tentunya udah aku rendem juga pakai air garam Karena ini tuh banyak ulutnya gitu loh Ini langsung aja aku masukin air Airnya secukupnya aja ya Sesuai selera Pokoknya masak tumis sayuran seperti ini mah gampang banget ya Pasti kalian juga udah tau lah Udah hatam ya Jangan lupa ini dipakein bumbu Ini aku pake sedikit gula pasir Pake garam, kaldu ayam Dan penyedap Penyedapnya bebas ya Mau pake kaldu jamur Mau pake MSG Pokoknya bebas aja Sesuai selera masing-masing gitu Oh iya tadi aku juga tambahin saus tiram Cuman lupa gak ke record Udah seperti ini aja Buat kalian yang suka ditambahin tepung maizena Boleh ya biar lebih mengental Cuman suamiku tuh kurang suka Jadi aku seperti ini aja Biar lebih clean juga ya Udah beres Alhamdulillah Oh iya hari ini kalian masak apa nih mam untuk saur Kalo aku harus selalu ada kuah ya Walaupun sedikit Cuman nyemek-nyemek Seperti ini aja Dan ini Tadi aku juga goreng ikan Udah saur lagi aja ya Selamat saur semuanya Selamat makan pagi juga Sarapan ya Makasih banyak ya Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai beres Jangan lupa like video ini Jika kalian suka Comment juga di bawah Untuk saran dan pertanyaan dari kalian Dan subscribe juga Biar kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum